Intro Anang Hermansyah bongkar busuknya Syahrini waktu masih cadirkan duet ternyata oh ternyata Intro 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 Anang Hermansyah bongkar busuknya Syahrini waktu masih cadirkan duet ternyata Syahrini waktu masih jadirkan duet, ternyata penyanyi Anang Hermansyah memang telah lama-lama menggeluti dunia hiburan. Selama bertahun-tahun, Anang Hermansyah bolak-balik bekerja sama dengan banyak artis. Salah satu artis itu adalah Syahrini, Anang Hermansyah sebelumnya pernah menjadirkan duet istri Reyno Barak itu. Bahkan ketika Syahrini dan Anang Hermansyah manggung bersama, para penggemar sempat menjodohkan keduanya. Hal tersebut terjadi karena para fans melihat kemisteri terbaik dari Anang Hermansyah dan Syahrini. Namun keduanya mengonfirmasi tak menjalin hubungan spesial selain rekan duet. Usai tak lagi dengan Syahrini, Anang pun menggaet Asyanti sebagai rekan duet yang akhirnya kini menjadi istrinya. Akan tetapi kehadiran Asyanti sempat disebut-sebut sebagai perebut posisi Syahrini di hidup Anang Hermansyah. Namun ibu sambung Aurel dan Asril itu justru menyebut jika dirinya hanya merebut Anang dari Aurel. Bukan Syahrini. Kalau dibilang merebut, aku selalu bilang aku merebut Mas Anang dari Loli Aurel karena saat aku kenal Mas Anang, Mas Anang lagi duet sama Loli. Dan memang aku lihat di kontrak Mas Anang sebelumnya dua single dan udah selesai gitu ujar Asyanti. Menurut Asyanti, kehadirannya kelah itu saat Anang Hermansyah tengah berduet dengan putri sulungnya dengan mengeluarkan album berbeda dengan duet Anang Syahrini yang hanya dua single lagu. Dan Mas Anang sama Loli itu album lho, itu lama dan itu aku merebut dari Syahrini, itu aku merebut dari mananya, tuturnya. Secara terang-terangan, Anang pun menyindir kelakuan Syahrini kala itu untuk tidak menyenggol orang lain jika ingin berada di titik atas. Janganlah mau naik tapi merusak orang lain, aku gak punya keinginan seperti itu, tapi gunakanlah jalan yang benar, tegas Anang Hermansyah. Secara tegas, ayah empat anak itu pun meminta agar mentandarkan duetnya meniti karir dengan jalan yang benar. Hidupnya disebut makin periatin Syahrini tidak mau sampai ngemis agar dapat jauh budakar laku. Kehidupan Syahrini dan suaminya Rino berakleka dengan imej gaya raya dan gaya hidup yang glamor. Hal itu kerap kali diperlihatkan di akum media sosial Syahrini dan Rino Barak melalui sejumlah postingan foto dan video. Dalam akun media sosial itu, tak jarang Syahrini dan Rino Barak memperlihatkan kemewahan hidupnya seperti makan di restoran mal atau jalan-jalan ke luar negeri. Namun dalam penerawangan peramal yang dipanggil Bunda Nadira, kehidupan penyanyi yang ngekrab disapain jas itu tak seperti yang terlihat di media sosial. Penerawangan terhadap kehidupan Rino Barak dan istrinya itu terungkap dalam sebuah tangkapan layar jep WhatsApp yang diunggah di akun Instagram ekonomi Syahrini dan suaminya semakin terburuk. Demi untuk bisa kembali mendapatkan kehidupan yang layak, Bunda Nadira menyebut Syahrini bantu adik sekaligus manajernya, Aisyah Rani mencoba segala cara untuk bisa kembali ke dunia hiburan. Petir julukan untuk Aisyah Rani sudah lebih sana sini supaya kini Syahrini dapat kerjaan, tapi gak ada yang mau. Demikian tertulis dalam penerawangan itu. Dalam penerawangan itu juga disebutkan kalau kini Syahrini sudah tidak dimiliki lagi di industri hiburan tanah air, seiring meridupnya pamor istri Rino Barak itu. Itu sebabnya kini Inces kesulitan untuk mendapatkan kembali pekerjaan di dunia hiburan mulai dari bintang iklan hingga menyanyi off-air. Di TV sudah gak laku, nyanyi off-air juga gak ada yang sedih bayar. Memang sudah gak ada harga jualnya lagi. Ungkap Bunda Nadira dalam penerawangannya. Karena di TV dan acara off-air sudah tidak ada yang mau memberikan job, ramal itu menyebut Aisyah Rani juga dengan mengupayakan agar Syahrini bisa tampil di podcast artis. Namun laki-laki Inces menemui jalan runtuh sebab artis pemilik podcast tersebut juga berpemudang Syahrini dengan alasan takut jalan mereka ditinggal penonton. Dilema antara mungkin bisa banyak viewernya atau malah jadi bahan olokan sesama artis karena Bunda TV dan acara podcastnya jadi monosok. Lanjut Bunda Nadira. Syahrini pulang kampung ke Jakarta menjadi kawasan makanan yang terjadi oleh wirtua siap faktanya. Yang ditinggikan istimewa berkandung makna Syahrini di Pantale Iubar di luas dunia sosial. Selain itu hubungan Syahrini dengan Pantale Iubar di kabar Pantosini berkirai Aulias Tala, rumah tersebut di Almas Tala yang menikuti oleh Jolong yang dianggap menjadi jurama dengan judul manusia yang menutupkan kecepatan usai di dalam dunia barat dan dianggap berkata oleh letua video bertuas yang memenuhi 30 klub itu menggunakan sebuah kautanan segi dan sebuah kira-kira yang dianggap di dunia barat bagaimana Rasul itu juga beranggap hingga ayah dan hukum di dunia barat yang dikatakan usaha kaya raya asal depan Jika dipoliti lebih dalam dan diperlukan sesuai dari dunia istri, tidak mencetak tak oleh suara dan pasat Terima kasih juga dengan reaksi menerima sejarah, terimakasih tersebut di dalam dunia barat yang dikatakan oleh berkira tidak mengenai apa adanya informasi tersebut Semua rumah tangga keadinya yang dikebarkan di dalam dunia barat dari istri tersebut sangat bertelah biasa Pasalnya sampai dengan satu dunia rumah tangga keadinya dan dunia barat baik-baik saja Jadinya juga dari negara-negara berkira-negara penyesuaian antara lukukannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!